Sekarang ini, sudah banyak anak kecil yang bisa menggunakan handphone dengan bebas. Biasanya handphone tersebut diberikan orang tua sebagai alat komunikasi yang mudah. Tapi seiring berjalannya waktu, handphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi saja. Anak kalian bisa menggunakannya untuk bermain game, menonton youtube, atau hal lainnya, dan terkadang sampai lupa waktu. Sebagai orang tua, kalian bisa membatasi waktu penggunaan handphone pada anak menggunakan google family link. Layanan dari google ini memiliki banyak opsi untuk membantu kalian mengapasi penggunaan handphone pada anak. Di sini saya sudah menyiapkan dua handphone yang berbeda. Di sebelah kiri adalah handphone orang tua, dan di sebelah kanan adalah handphone anak. Merk hape yang saya gunakan adalah samsung. Jika kalian menggunakan merk hape lain, mungkin tampilannya sedikit berbeda, tapi caranya sama ya. Pastikan di kedua handphone ini, sudah memiliki akun google. Untuk mengeceknya, kalian bisa masuk ke pengaturan, scroll ke bawah, dan klik google. Untuk handphone satunya, juga sama ya. Dan pastikan juga kalian ingat kata sandi dari kedua email ini. Setelah itu kembali, di handphone orang tua, kalian masuk ke playstore, lalu install google family link. Setelah terinstall, langsung saja buka aplikasinya. Selanjutnya di handphone anak, kalian masuk ke pengaturan, scroll ke bawah, lalu klik kebiasaan digital dan kontrol orang tua. Di bagian bawah, pilih kontrol orang tua. Klik mulai. Pilih anak atau remaja. Klik berikutnya. Pilih alamat email anak kalian. Setelah itu masukkan alamat email orang tua, lalu klik selanjutnya. Ketikan kata sandi, dan klik selanjutnya. Scroll ke bawah. Masukkan kata sandi email anak kalian, dan klik setuju. Isinkan pengawasan, klik bolehkan. Tunggu sampai proses penautan akun selesai. Nah sudah selesai, di handphone orang tua, klik selesai. Nah ini adalah tampilan dari google family link. Kembali lagi ke handphone anak, klik berikutnya. Scroll ke bawah, dan klik berikutnya lagi. Disini kalian bisa memfilter konten dan aplikasi apa saja yang boleh di install. Kalian bisa sesuaikan, tapi disini saya biarkan default saja. Karena kita sudah menginstall aplikasi google family link, jadi lewati saja. Nah settingan di handphone anak, sudah selesai. Selanjutnya di handphone orang tua, disini ada tab sorotan, kontrol, dan juga lokasi. Kalian pilih tab kontrol. Pada tab kontrol, terdapat beberapa pilihan pengaturan, seperti batas harian. Disini kalian bisa mengatur berapa jam total penggunaan handphone setiap harinya. Kalian juga dapat mengatur pilihan hari, dan juga berapa lama waktu maksimal penggunaan handphone. Sebagai contoh, saya mengatur penggunaan handphone maksimal 6 jam setiap harinya, di hari Senin sampai Sabtu. Jika kalian ingin melakukan pengaturan yang berbeda untuk hari lainnya, kalian bisa pilih tambahkan jadwal. Dan tinggal kalian atur untuk hari dan waktunya, sama seperti tadi. Jika sudah, klik selesai. Selain itu ada fitur untuk mengunci dan membuka otomatis, sesuai dengan jadwal yang kita atur. Fitur ini cukup membantu agar anak menjadi disiplin, dan tidak terus-terusan bermain handphone, terutama di saat jam tidur malam. Sebagai contoh, saya mengatur penguncian layar di jam 9 malam, dan terbuka otomatis di jam 6 pagi. Kalian juga dapat memantau status dan informasi masing-masing perangkat, seperti status dikunci atau tidak, persentase baterai, waktu terakhir online, dan lain sebagainya. Melalui menu kunci, kalian dapat mengunci perangkat tersebut dari handphone kalian. Menu putar suara untuk membunyikan perangkat, semisal anak kalian lupa menaruh handphonenya. Dan waktu pemakaian perangkat, untuk melihat laporan lebih rinsi, berapa lama anak kalian menggunakan handphone, dan aplikasi apa saja yang mereka buka. Kalian juga bisa menambahkan perangkat lain, misal saja kalian memiliki 2 anak, dan masing-masing menggunakan handphone yang berbeda. Caranya klik strip 3 di poncok kiri atas, pilih menu tambahkan anak, dan klik ya. Untuk selanjutnya, kalian bisa ikuti langkah-langkah seperti di awal tadi, karena caranya sama. Jika suatu saat kalian sudah tidak perlu mengawasi penggunaan handphone anak, kalian bisa menonaktifkannya dengan cara buka setelan akun, lalu pengawasan akun. Scroll ke bawah, cek list pernyataan ini, dan klik hentikan pengawasan. Jadi itulah cara menggunakan google family link untuk mengawasi penggunaan handphone pada anak. Semoga bermanfaat, dan makasih sudah nonton. Terima kasih telah menonton.